Bentrol Kantar Warga dan Aparat Keamanan di Kantor Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau menyebabkan sejumlah orang luka-luka. Demo terkait penolakan proyek strategis nasional PSN di kawasan Pulau Rempang, Rijuh, pada Sunil 11 September 2023. Aksi demonstrasi yang mulanya damai tiba-tiba berubah Rijuh beredar di media sosial. Warga melempar batu, kayu, hingga bom Molotov ke arah halaman kantor BP Batam. Bahkan massa juga merusak pagar. Petugas pun melepaskan gas air mata dan water cannon ke arah kerumunan massa. Beberapa petugas dan karyawan BP Batam terluka akibat terkena lemparan batu. Mereka langsung dibawa ke klinik di dalam kantor BP Batam untuk mendapat perawatan. Diketahui unjuk rasa dilakukan oleh warga untuk mengetahui nasib warga Pulau Rempang Batam dari rencana pembangunan Rempang Eko City. Sejumlah petugas terdiri dari petugas Direkturat Pengamanan DITPAM BP Batam dan dari pihak kepolisian juga terluka. Salah seorang korban terluka yakni Pejabat Utama BP Batam, Direktur Pengamanan DITPAM BP Batam, Brigjen Paul Muhammad Patrus. Kepala Birohumas Promosi dan Protokol BP Batam Arya Stuti Sirait menyebut korban dilarikan ke klinik. Aparat gabungan lalu tampak menembakkan air dari mobil water cannon dengan tujuan membuarkan massa yang anarkis. Gas air mata kembali ditembakkan untuk memecah massa yang anarkis tersebut. Aksi unjuk rasa warga yang kedua kali ini diawali dengan pengucapan al-fatihah untuk para warga Rempang yang sudah tiada. Massa pendepo memadati pundaran BP Batam baik wanita maupun pria ada yang mudah, ada juga massa yang lansia. Mereka menggunakan mobil komando truk berwarna kuning, orator dan sejumlah massa ada juga yang menggunakan pakaian Melayu lengkap seperti tanjak, sungket dan lainnya. Ada juga orator yang membacakan poisi tentang tanah Melayu dirampas. Beberapa perwakilan Melayu di Batam juga turut serta, seperti Melayu Kalimantan Barat, Melayu Lingga, Melayu Riau, dan lain sebagainya. Setiap perwakilan juga menyampaikan aspirasinya masing-masing. Selain itu orator juga meminta sebanyak delapan warga Rempang yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dibebaskan. Lantaran mereka hanya ikut mempertahankan tempat tinggalnya. Orator juga berulang kali mengingatkan agar massa tetap kondusif, tak terbawa suasana panas agar bisa menyampaikan aspirasi secara kondusif.